Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat uhwah islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT dan dilancarkan segala urusan-urusan kita Dalam video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi kembali video dari teman Kristiani Yang juga dalam videonya menanggapi video dari Ustadz Felix Siaw yang dalam pembahasannya Menyingkung soal kisah Adam dan Hawa menurut Alkitab dan Alquran Dalam video ini, saya akan kembali menggabungkan dua video teman Kristiani dalam topik yang berbeda Tapi masih dalam satu video Ustadz Felix Siaw Nah, saya hanya ingin meneruskan sedikit ya penjelasan dari Ustadz kita ini Agar umat sebelah tidak berlebihan dalam bapernya Sebelumnya, mari kita lihat videonya dulu Intro Dan kali ini saya akan membahas yang mana beliau mengajarkan Bahwa hamil adalah hukuman dari Allah Menurut Kristen Lalu bagaimana hukuman buat perempuan? Ini hukuman buat perempuan teman-teman sekalian Apa hukuman buat perempuan? Bukan digigit Hamil dan melahirkan Paham ya? Lalu Tuhan mengatakan pada perempuan itu Aku akan menambah kesakitanmu ketika engkau hamil dan pada waktu engkau melahirkan Nah, menurut Ustadz Felix Siaw dikatakan disini Apa hukuman kepada Hawa ketika Hawa berbuat dosa? Menurut Ustadz Felix Siaw Yaitu ketika hamil dan melahirkan adalah hukuman dari Allah Nah, apakah benar demikian? Apakah benar menurut Kristen hamil dan melahirkan adalah sebuah hukuman? Ini salah guys Salah besar Sebab di dalam Kristen tidak pernah dikatakan bahwa Hamil dan melahirkan adalah sebuah hukuman Yang menjadi hukuman sebenarnya bukan hamil dan melahirkannya Tetapi kesakitan ketika hamil dan melahirkan Sebab memang sebelum jatuh dalam dosa Manusia ketika hamil dan melahirkan mereka tidak sakit guys Tetapi setelah jatuh dalam dosa Memang ketika hamil dan juga melahirkan Akan menderita kesakitan Bahkan istri saya saat ini sedang hamil dan memang sakitnya luar biasa Dia pikir bakalan cuman ya sakit-sakit mules-mules perutnya begitu Eh ternyata enggak Sakit banget Belum tahu nanti ketika melahirkan bagaimana Tapi intinya di dalam kekristenan Dalam Alkitab yang menjadi hukuman adalah Kesakitan ketika melahirkan Bukan melahirkannya Sebenarnya dalam penjelasan terkait hamil Adalah sebuah hukuman seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Felix Yau ini adalah satu paket Karena dalam penjelasannya Ustadz Felix mengatakan hamil dan melahirkan Nah ini satu paket ya Jadi maksud dari Ustadz Felix adalah Aku akan menambah kesakitanmu saat engkau hamil atau mengandung dan saat melahirkan Nah dari penjelasan saudara Louis tentang pernyataan Ustadz Felix Dia mengklaim bahwa sebenarnya yang menjadi hukuman bukan hamil dan melahirkannya Tetapi kesakitannya Oke Mari kita lihat sekali lagi videonya Lalu bagaimana hukuman buat perempuan Ini hukuman buat perempuan Apa hukuman buat perempuan Bukan di gigit Hamil dan melahirkan Paham ya Lalu Tuhan mengatakan pada perempuan itu Aku akan menambah kesakitanmu ketika engkau hamil dan pada waktu engkau melahirkan Tapi meskipun demikian engkau mesti tetap ingin kepada suamimu Birahi pada suamimu Pertanyaannya Kalau seandainya mereka itu kalau hamil dan melahirkan adalah sebuah hukuman Kalau di dalam Islam tira-kira gimana? Hukuman atau bukan? Masya Allah sangat beda sekali Di dalam Islam hamil adalah kemuliaan yang Allah berikan pada seorang wanita Sebenarnya hal ini sangat lucu untuk dibahas Karena kurangnya pemahaman dalam menelah penjelasan seseorang saja Seperti yang saya katakan sebelumnya Bahwa Ustadz Felix itu menjelaskan satu paket Yakni hamil dan melahirkan Tetapi saudara Louis fokus kepada sisi lain Maksudnya gini Dia mengatakan bahwa sebelum hukuman ini ada Wanita tidak akan merasakan sakit saat hamil dan melahirkan Nah apakah itu benar? Seperti itu Mari kita cek terjemahan dari kitab kejadian 3 ayat 16 Sesuai versi dari tahun ke tahun ya Disini saya akan jabarkan saja Terjemahannya 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 Setelah kita melihat terjemahan versi dari tahun ke tahun Nah di dalam beberapa terjemahan jelas disitu menggunakan kata akan Artinya apa? Artinya sebelum Tuhan menambah kesakitan tersebut Rasa sakit ini sudah ada Tapi tidak seberat sebelum hukuman itu dikeluarkan Nah di terjemahannya itu ada beberapa clue ya Aku akan sangat melipat gandakan susah payahmu Aku akan menambahi Aku akan menambah kesakitanmu dan seterusnya ya Jadi kesimpulan dari penjelasan Ustadz Felix adalah Tuhan akan menambah kesakitanmu pada saat hamil dan melahirkan Nah kalau dilihat dari pernyataannya Ustadz kita ini Apa yang keliru dari pernyataannya? Nah sementara sodara Louis juga mengakui bahwa istrinya sekarang lagi mengandung Dan saat mengandung dia merasakan sakit yang luar biasa Nah bagaimana kalau melahirkan? Nah kelopkan dengan pernyataan Ustadz Felix Intinya hal seperti ini tidak perlulah dibuat diselisihi Karena saat Anda melakukan itu Maka Anda akan menimbulkan kesalahan baru Seperti klaim Anda dalam video bahwa Sebelum hukuman Tuhan diberikan Hamil dan melahirkan tidak merasakan sakit Padahal tanpa Anda sadari Anda menyelisi ayat Anda sendiri Paham ya? Sekarang mari kita lihat keluhan dia yang lain Check it out Langsung kita lanjut saja Oke akhirnya kemudian Hawa makan buah ini karena tertipu oleh setan Dan kemudian dia ngasih pula kepada suaminya Adam Akhirnya dua-duanya Adam dan Hawa makan buah ini Dan dua-duanya jatuh ke dalam dosa Saya mendengar engkau di taman Saya takut jadi saya bersembunyi karena saya telanjang Tuh hanya nanya Siapa yang mengatakan kepadamu bawa engkau telanjang? Kamu tahu dari mana? Maka kemudian Adam menjawab Siapa yang mengatakan kepadamu bawa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah yang kulak-ngkau makan? Adam menjawab Perempuan yang kau memberikan untuk menemani saya Dia yang telah memberikan buah itu kepada saya Lalu saya makan Ngomong-ngomong ini ngaku atau ngeles? Ngaku atau ngeles? Hawa juga ditanya Benar kamu yang melakukan itu? Saya ditipu ular sehingga saya makan Ngaku atau ngeles? Paham? Jadi kalau Anda itu punya sifat ngeles kebanyakan Itu jangannya Anda belajar pada agama yang salah Jelas ya? Karena sifat ngeles itu tidak pernah diajarkan di dalam agama kita Tapi diajarkan di dalam agama mereka Nah Ini permasalahnya Sebenarnya kalau beliau mengajarkan mengenai Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa Karena makan buah itu oke fine Gak ada masalah Tetapi di penutup dari video ini Kalau kita dengar baik-baik Ada sesuatu yang janggal Ustadz Felix Yauh mengatakan Kalau Anda memiliki sifat yang ngeles Ngeles Ayo siapa di rumah yang suka ngeles ini Kata Ustadz Felix Yauh kalau suka ngeles Jangan-jangan Anda belajar di agama yang salah Ingat ya Dikatakan disitu Jangan-jangan Anda belajar pada agama yang salah Agama yang salah Maksudnya agama siapa? Di video yang kedua ini Mungkin sebelumnya saya ingin minta maaf ya Kalau mengatakan sebenarnya Saudara Louis ini terlalu baper Walaupun Kalau kita telah ah Apa yang dikatakan Ustadz Felix itu adalah fakta Meskipun Ustadz kita ini Tidak menyebut agama Nama agama maksudnya ya Yang suka ngeles Saya akan coba menjawab kebaperan dia Nah sebelumnya saya akan membawa disini Makna arti kata ngeles ya Ngeles adalah istilah untuk menghindar atau menampik dari sesuatu Saya ulang Ngeles adalah istilah untuk menghindar atau menampik dari sesuatu Makan buah Terus ditanya ke perempuan Iya itu ular itu udah goda saya Jadi itu memang ngeles betul Tetapi ini bukan pengajaran Pengajaran itu misalnya kayak gini loh ya Adam dan Hawa Bagus Kalian udah ngeles Bagus Memang itu yang paling benar Kan gak ada gitu loh Di teks selanjutnya Allah menghukum Adam dan Hawa Sebelumnya saya ingin menggaris bawah ini Walaupun alasan Saudara Louis mengatakan bahwa di kitab kejadian tersebut Menjelaskan kisah Dan bukan pengajaran Saya ulang ya pernyataannya ya Di kitab kejadian tersebut menjelaskan kisah Dan bukan pengajaran Maka Kita Memiliki pertanyaan Apakah kitab suci anda layaknya buku sejarah atau komik untuk menceritakan alur Apakah hanya itu yang anda dapatkan dari kisah tersebut Semua kitab dalam kitab suci itu Pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya Khusus untuk kisah Adam dan Hawa Dalam versi Alkitab Sangat jelas disitu dikatakan bahwa mereka Yaitu Adam dan Hawa Ningeles Kenapa? Karena sebelumnya Tuhan telah memperingatkan mereka akan larangan memakan buah pohon tersebut Dan mereka mengetahui itu Seperti yang tercatat sendiri dalam kitab kejadian sebelumnya ya Yakni di kejadian 2 Pasal 16-17 yang berbunyi Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas Tetapi Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu Janganlah kau makan buahnya Sebab pada hari engkau mau makannya Pastilah engkau mati Nah dan Hawa pun mengetahui larangan tersebut Buktinya ada di kejadian 3 ayat 2-3 yang berbunyi Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman Jangan kamu makan Ataupun raba buah itu Nanti kamu mati Nah dari ayat-ayat tersebut Jelas mereka mengetahui perintah Tuhan Tapi tetap dilanggar Lalu mereka Maksudnya Adam dan Hawa Berdali bahwa ular lah yang membujuknya Ini kan jelas banget ngelesnya Tapi Bener gak sih Kalau agama Kristen suka ngajarin ngeles? Sebelumnya saya ingin memberikan analogi sederhana tentang ngeles ini Biar nanti jelas pemahamannya ya Nah contohnya seperti ini Seorang guru memerintahkan muridnya Untuk menyelesaikan PR sekolah Dan besok harus dikumpulkan Tapi Ada murid yang tidak menyelesaikan PR tersebut Karena kebanyakan main dengan temannya Akhirnya Murid mengatakan alasan tidak mengerjakan PR Karena diajak main oleh temannya Dan berkata Maaf bu Soalnya teman saya ngajakin main terus Nah pernyataan murid ini termasuk ngaku apa ngeles? Jelas itu ngeles Karena di awal gurunya sudah memerintahkan untuk menyelesaikan PR Dan si murid mengetahui perintah itu Nah dari analogi di atas Sekarang coba kita cocokkan dengan ajaran Kristen Pertama Ini contoh aja ya Larangan membuat patung ini ada di keluaran 20 ayat 4-5 Larangan membuat patung Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas Atau yang ada di bumi di bawah Atau yang ada di dalam air di bawah bumi Jangan sujud menyembah kepadanya Atau beribadah kepadanya Sebab aku Tuhan Allahmu Adalah Allah yang cemburu Yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku Setelah melihat keluaran 20 ayat 4-5 ini Nah justru Kenapa umat Kristen sekarang membuat patung-patung Yesus kemudian memujanya Alasan mereka Adalah sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan Yesus sebagai juru selamat dan lain-lain Ini ngaku apa ngeles Padahal perintah larangan tersebut telah disampaikan sebelumnya dan mereka mengetahui itu Ngaku apa ngeles Nah yang kedua Ini contoh lagi ya Perintah untuk bertudung atau berhijab atau menutup kepala ya Ini ada di Korintu 11 ayat 5-6 yang berbunyi Tetapi setiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepala Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya Maka haruslah ia juga menggunting rambutnya Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur Maka haruslah ia menudungi kepalanya Tapi Kenapa justru wanita-wanita Kristen Malah sebaliknya Tidak memakai tudung kepala Padahal mereka mengetahui perintah tersebut Walau alam ya Mengetahui atau Pura-pura gak tau atau gimana gitu Walau alam Nah ini sebenarnya Ngaku apa ngeles Nah dari kesemuanya Saya rangkum saja ajaran untuk mencocokkan Apakah ajaran mereka ini ajaran ngeles atau bukan Dari semua hukum-hukum Taurat yang ada Mereka mengklaim bahwa hukum-hukum Taurat tersebut Sudah tidak berlaku lagi Alasan mereka karena sekarang ada perjanjian baru Padahal Yesus sangat tegas mengatakan di mati Yusuf 5 ayat 18 Karena aku berkata kepadamu Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini Satu iota atau satu titik pun Tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat Sebelum semuanya terjadi Yesus mengatakan dengan tegas bahwa Selama langit dan bumi belum lenyap alias kiamat Maka hukum Taurat tetap berlaku Dan mereka mengetahui itu Nah alasan mereka ini termasuk ngeles atau bukan Dari kesemuanya Biarlah kejujuran otak dan hati Yang menjawab seperti apa ajaran mereka Kalian bisa menyimpulkannya sendiri Oke akhir kata Jadikan kitab suci kita sebagai pedoman hidup Karena di dalamnya terdapat beberapa kisah Dari para utusan-utusan Allah Serta hikmah dan pengajaran Perintah dan larangan Agar jalur hidup kita terarah dan terhindar Dari kata ngeles Semoga dari pembahasan kali ini Kita bisa memetik hikmah dan pembelajaran Kurang lebihnya mohon dimaafkan Maha benar Allah dengan segala firmannya Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih.